Halo, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Diyah Wiranti Di video aku kali ini, aku mau buat resep nasi goreng sosis Ini asli enak, bikinnya juga mudah cepet ya Kenapa? Karena aku pake bumbu dasar putih Kalau kalian penasaran Tonton videonya sampai selesai Nah langsung aja untuk bahannya Disini aku ada 2 porsi nasi putih ya Kalau buat nasi goreng itu Sebaiknya kalian pake nasi perak Cuman kalau misalkan gak ada Kalian boleh pake nasi pulen kayak gini Ini juga aku pakenya nasi putih pulen Biasa ya, cuman tipsnya itu Harus Dalam keadaan dingin ya, jangan panas Lanjut untuk sayurannya Disini aku pake sawi, ini secukupnya aja Kemudian ada 1 butir telur Lanjut ada sosis Nah disini untuk sosisnya Ini sesuai selera aja ya, kalian boleh Pake merek apa aja Disini aku pake 5 buah sosis Nah untuk cabainya disini aku pake cabai merah besar Kayak gini ya, karena biar Enggak pedes Jadi anak-anak juga bisa makan Cuman kalau lebih mau enak Itu boleh pake cabai rawit ya Jadi lebih pedes, lebih enak Lanjut untuk bumbunya disini Aku pake setengah sendok teh garam Kemudian 1 sendok teh kaldu jamur Lalu ada 1,5 sendok makan kecap manis Dan juga setengah sendok makan saus sambal ya Nah terakhir ini dia Yang buat masakan aku tuh jadi beda ya Jadi lebih praktis, lebih cepet Nah ini aku pake bumbu dasar putih Nah untuk resep bumbu dasar putih ini Aku udah pernah share sebelumnya ya Kalian boleh cek aja di description box di bawah ya Aku udah taruh linknya Nah ini aku pake sekitar 1-2 sendok makan aja Nah kalau kalian misalnya gak mau pake bumbu dasar putih ini Kalian boleh ganti resepnya pake yang ini Nah untuk pertama-tama disini Aku akan potong-potong dulu ya Untuk sayurannya Lanjut aku juga potong-potong cabainya Ini dipotong kecil-kecil kayak gini aja Atau sesuai selera ya Terakhir untuk sosisnya Juga aku potong-potong kayak gini Aku potong serong kayak gini ya Nah ini kita sisihkan dulu ya Lanjut untuk cara masaknya Disini aku udah panasin minyak Aku pecahin telurnya Nah ini telurnya akan aku orak-arik ya Kalau udah lanjut aku masukin bumbu dasar putihnya Nah ini untuk bumbu dasar putih ini Karena udah mateng Makanya aku masukinnya itu setelah telur ya Nah kalau misalkan kalian bumbunya baru bikin Itu kalian usahain ditumis dulu Sebelum kalian masukin telurnya ya Jadi biar mateng dulu sih bumbunya Nah setelah ini cabainya juga masuk Nah ini akan aku oseng-oseng lagi Sampai si cabainya ini layu ya Baru sekarang sosisnya masuk Nah ini untuk sosisnya juga akan aku oseng-oseng dulu Sampai sosisnya ini benar-benar mateng ya Nah kalau sosisnya udah mateng kayak gini Udah harum Lanjut aku masukin sayurannya Nah untuk sayurannya disini aku oseng-osengnya Cuman sebentar aja ya Sampai si sayurannya ini sedikit layu aja Nah kayak gini Ini udah sedikit layu Lanjut aku masukin nasi putihnya Ini akan aku aduk-aduk dulu Sampai tercampur rata Kalau semuanya udah tercampur rata kayak gini Nah lanjut aku masukin bumbu-bumbunya disini Ada sos sambal, kecap manis, garam dan kaldu jamur Ini juga kita aduk-aduk lagi Sampai semuanya tercampur rata Nah biasanya aku tuh kalau bikin nasi goreng Kalau si bumbunya ini semuanya udah tercampur rata kayak gini Nah ini baru aku besarin apinya ya Karena nasi goreng itu lebih enak kalau pakai api yang besar Jadi dia tuh bakal benar-benar wangi banget Nah ini dia nasi gorengnya ini udah mateng Ini udah wangi banget ya Ini udah cukup Ini akan aku angkat aja Nah ini dia Nasi goreng sosisnya udah jadi Semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya Mau masak apa sih hari ini Tekan like jika kalian suka dengan videonya Comment di bawah ya untuk ide dan sarannya Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe Terima kasih Semoga videonya bermanfaat See you the next video Bye-bye 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 Bye-bye